Aib Turoslan, Babinkam Tipmas Kelurahan Dange Rako, berhasil meraih penghargaan sebagai juara pertama pada Lomba Babinkam Tipmas berprestasi tingkat Polda Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Ia meraih nilai tertinggi dalam berbagai aspek penilaian, seperti inovasi, ceramah, penyelesaian masalah, laporan kinerja, dan wawancara. Penghargaan tersebut memang layak diterima oleh pria yang akrab di Sapa, Simar ini. Karena dedikasi dan pengabdiannya yang luar biasa, yang selalu hadir di tengah-tengah warganya yang mengalami kesulitan. Aib Turoslan, seorang ayah dari tiga anak, dikenal sebagai pribadi yang hangat dan dekat dengan warganya. Tidak hanya memberikan bantuan moral dan material, Ruslan juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Di antaranya sebagai Ketua LPMK, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan Ketua di dua masjid sekitar tempat tinggalnya. Menjadi Babinkam Tipmas sejak 2009 lalu, Ruslan telah membawa perubahan signifikan, mengubah status keamanan dan ketertiban Kelurahan Dange Rako dari zona merah menuju zona hijau. Kemampuannya dalam menangani masalah dengan cepat dan tepat, sangat diapresiasi oleh warga. Berbagai program telah ia realisasikan demi kesejahteraan masyarakatnya. Di antaranya telah mendirikan TPA yang memberikan pendidikan agama secara gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Memotivasi warga memanfaatkan lahan kosong untuk berkebun dan beternak. Tak sampai di situ, saat ini ia menyediakan motor sampah untuk mengangkut sampah warga. Tindak gratis untuk mereka yang terkena musibah dan kain kafan gratis bagi warga yang meninggal dunia. Saya TPRW, jadi 6 RW di sini, kami sambang semangat 6 RW, kemudian disitulah kami mendengarkan keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat itu adalah persoalan masyarakat sampah, kemudian dengan bantuan sosial, dan masyarakat ketika ada warga yang berduka atau meninggal dunia, disitulah membuat hati saya tersentuh. Sehingga saya ambil tindakan, ambil tindakan itu, saya membangun, mengadakan motor sampah. Motor sampah yang dilepaskan saya sendiri, jadi saya sendiri yang datang jemput itu ke warga. Kemudian setelah itu, saya melihat kalau ada warga yang meninggal dunia, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, menerima pelangkannya itu menerima sekali 3 juta, bahkan sampai 5 juta. Saya berpikir mana saya buat tindak, mana mau membayar petugas jenazah, mana mau petugas yang memasukkan jenazah ke jenazah, bagaimana dengan petugas jenazah, dan sebagainya. Nah, disitu muncul lagi inisiatif saya untuk mengadakan itu melalui program Polisi Santri Kaling Kampang Kreatis. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya. Hadis tersebut ibarat mantra sakti yang selalu menjadi kekuatan bagi Ruslan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Warga Dangiraku memuji Aibtu Ruslan sebagai sosok dengan jiwa sosial yang tinggi. Ruslan, menurut mereka, selalu siap membantu warga yang terkena musibah. Kalau keperibadiannya, Haji Ruslan selama jadi berbicara kikmas di tempat negara Polisi. Tidak perlu lagi dipertanyakan masalah jiwa sosialnya kepada masyarakat, baik itu membantu masyarakat kalau ada yang kena musibah, membantu masyarakat kalau ada yang perlu bantuan seperti bantuan untuk masyarakat miskin itu sering-sering dia mengajukan permohonan kepada komandannya Pak Kapolres dalam hal ini. Dan kalau jiwa sosialnya itu tidak betul-betul tidak ada jiwanya. Selama dia menjabat jadi berbicara kikmas di penurahan Dangiraku ini, belum pernah ada yang saya dapat diberbicara kikmas begitu. Di mana dia juga turun tangan membantu perawatan jelasan sampai penguburannya dia yang istilahnya orang bapak suruh, dia juga yang mengawal perjalanan dari rumah ke kuburan. Pokoknya selama dia jadi pembicara kikmas itu, betul-betul jiwa sosialnya sangat memasangkan alhamdulillah. Belum ada yang saya dapat diberbicara kikmas. Saat ditemui, Ruslan juga bercerita saat menghadapi ujian hidup pada tahun 2008 silam, salah itu dirinya menderita tumor di batang otak hingga menyebabkan kelumpuhan pada kedua tangannya. Namun semangat dan dedikasinya tidak pernah surut. Ia tetap menulaikan tugas sebagai seorang anggota polisi, hingga akhirnya kondisi kesehatan memaksanya hanya bisa berbaring tanpa mampu berbuat apa-apa. Namun berkat kekuatan doa dan dukungan keluarga, ia berhasil sembuh usai operasi. Kemudian, nanti ya, atas izin Allah SWT, setelah saya bertobat, saya sholat, kemudian saya bertobat dalam keadaan, saya dalam keadaan bumpu, kemudian Allah bukakan itu penyakit saya, ternyata ada tunggu di batang otak saya. Mau tidak mau harus saya dioperasi. Itu atas izin Allah SWT, akhirnya ada dokter yang siap untuk mengoperasi saya di Surabaya. Akhirnya di 2008 itu, saya dibawa ke Surabaya untuk dioperasi. Umur yang ada di dalam kepala saya, di batang otak saya diangkat, kemudian saya kembali di Kota Palokonya di tahun 2008, di bulan 12 itu saya diberikan khidmat kesembuhan. Kini, Aibtu Ruslan menjalani kehidupan bersama istri tercintanya, Haja Fatmawati Hamid, dan ketiga anak mereka, Muhammad Fahru Bijaksana Ruslan, Adinda Ayu Salsebila Ruslan, dan Muhammad Al-Faresi Bajamal Ruslan. Kisah hidup dan perjuangannya menjadi inspirasi banyak orang, membuktikan bahwa ketulusan dan dedikasi dapat membawa perubahan nyata dalam masyarakat. Nada Gabrilea mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.